Al-Fatihah Anak kecil itu dididik untuk belajar agama Agar tumbuh kembang menjadi anak mulia Maka jika tidak dia ngaji Dia akan sengsara kelak pada akhir Akhirnya Mencari ilmu pagi dan petang dan sore hari Ketika dia dapat diambil sendiri ilmunya Karena untuk amalan kita Setelah kita amalkan sendiri Baru kita ngajak orang lain Maka orang tidak belajar Akan menjadi rugi Rugi dunia tidak jadi apa Hanya sementara Tapi rugi akhirat anda akan jilaka Maka kewajiban orang tua Untuk mendidik anak-anak Anaknya belajar agama Sementara kita lihat Malah orang tua melarang anaknya Masuk majelis taklim Orang tua menganggap anaknya tersesat Kalau senang ibadah Wah anak saya ini kemalang Tujuannya kan bukan untuk ngaji Tujuannya kuliah Allahu Akbar Orang tua yang lupa Bukankah anda wahai orang tua Ketika anda menikah Anda minta doa kepada ulama Anda minta doa kepada ustadz, kiai dan sebagainya Agar dikaruniai anak yang soleh dan soleha Ternyata doa para kiai Waktu anda menikah dulu Allah ijabah Buktinya apa Anda yang ingin anda masukkan Hanya urusan dunia Tapi anda ingin masuk akhir Akhirnya kenapa anda menyesal Harusnya anda bangga Anda bersyukur kepada Allah Karena inilah anak ini yang kelak Akan memberikan santunan-santunan kepada anda Berupa doa-doa yang terus Ini pansiun utama untuk anda Wala dinaron, wala dirhaman Bukan pansiun yang bentuk dinar dan dirham Tapi doa ini Bukankah Nabi mengatakan Ketika anak Adam itu mati akan terputus Amal ibadah anak yang mati itu Amal ibadah yang hidup boleh Sedekah yang mengalir terus Anak yang soleh ngerti Orang tua saya mati Dia dapat gaji beli Al-Quran Taruh masjid Taruh tempat-tempat hufal Iya kan Orang hafal Al-Quran Biar dibaca Dia tertus Sang orang tua dapat pahala Taruh majlis taklim Beli tikar untuk ngaji Terus Taruh masjid Selama karpet itu diduduki orang Akan mengalir pahala Untuk orang tua yang diniapkan Wala din solehin yada'ulah Anak yang soleh yang mendoakan Terima kasih telah menonton